Intro 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 Bawa Allah terang masalah mulai fikrotun fiwakdillahi ta'ala terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah kemudian ada ancaman Allah terus yang dijanjikan tentu para wali wali amatir wali terus beri laku yang orang di sini ya Allah kalau beri contoh yang aman maksudnya aman itu ada di beberapa kitab misalnya Fathul Mu'in Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab pakai, itu kalau ngertik kamu kalau mau sholat itu kudu anak melayuni makanya kudu sering gak bisa santri kudu anak pijama ambu pirokadari itu anak melayuni gue ngiling-ngilingkan anak kue itu serius kan yura lucu misalnya dipanggil kiaimu terus melaku soantai ini kan kaya nah dawe mu'in itu sederhana oleh contoh karena Allah itu mengkritik orang munafek yang kalau berangkat ke sholat itu males-malesan artinya fal kasal itu mensifatil munafekin males-malesan adalah sifatnya orang munafek nah kebalikannya orang baik orang baik itu kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan makhfiratnya Allah itu kesusu kesusu cepet-cepetan dengan roto-roto kia itu nak melaku itu banter ngiling-ngilingan nak menuju barang itu ketok seri serius kalau kia itu melakukan ini kemungkinan ada duit ya ketuan orang-orang bisa ngaji dari yang nganteng-nganteng ada makanan sekali-kali sampai ngaji pas maru orang-orang ngaji meluangnya nganti nabrak-nabrak uangnya InsyaAllah lu keren tapi yang ngawur nganti nabrak-nabrak kalau cerita jadi 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 itu ada batasnya nggak boleh kalau kebaikan kudu wasa ri'u ada kesusu sebagian ayat kebaikan di redaksin Allah fafirru ilawafirru itu melayu jadi apa yang ngaji kalau lawan-lawan pijama itu nggak seru kudu apa? melayu ada melayu ini ada unsur cepet-cepet kemudian kadang orang anteng dari wali-wali mereka kenemanan paham ya ini peringatan ke orang Solo ke Jogja ini nabrak itu tapi hadis latah itu ke orang Solo ke Jogja jadi plus minus apa? mudurau soleh lah kandani latah itu paling abad juga gampang paling abad karena kalau santri mudurau kadang kandani pantangani hadisnya mudurau mudurau paling susah disuruh menahan mering-mering kalau kalau Jogja kalau kesusur tidak 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 ada apa orang apa orang emosi jadi tidak apa-apa memang kita tidak pernah sempurna tidak tidak sempurna tidak tidak ini penting simulator makanya tidak ada ibadah yang nabi itu tidak kesusu bahkan nabi itu pernah ada kejadian dan ini tidak bisa ditiru secara fakir saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir ada air itu kira-kira hanya sekitar 100 meter tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir nabi itu tidak tidak wudhu tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya nabi itu riwayat yang memang tidak bisa ditiru tapi harus dibenarkan ketika nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu saya tidak yakin sampai air itu padahal saya kesusur nang suci jadi sangingnya nabi nang apa nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir karena kamu tidak akan hadir kayak nabi makanya ini tak beringatkan kamu tidak akan hadir meniru aku yang kira-kira iso meniru nabi itu para iso iso kus nak meniru yang jajal moco kitab woy aku melengkar jadi nabi pernah ngalamin itu jadi itu enggak sampai 100 meter ada air mungkin enggak enggak sampai 50 meter bahkan tapi nabi itu pas panik mungkin sangking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu apa itu tayamum ketika ditanya al-amru asra'u min dalik urusan bisa lebih cepat timbang itu saya pernah ngalami seperti itu tapi enggak se ekstrim tayamum wudhu pakai pakai aqua pakai jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudhu pakai air aqua padahal ya dekat mecit ya dekat karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda itu pokoknya butuh asrok butuh melakukan apa sesuatu yang cepat ada contoh lagi yang lebih ekstrim ada ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru apa jubah makanya orang Arab itu biasa pakai lavaif apa berlapis-lapis apa pakaiannya ya maksudnya pas kondisi ideal itu punya lavaif ya kayak saya misalnya kan enggak pernah enggak pakai kaos karena orang pria ini kan harus dipakai kaos masalah saya enggak pernah pakai jas kalau dianggap ngantin malah repot kalau diusungkan kalau di jas kalau dikara-kara dianggap kiai rata-rata ngaji karena gue jas kalau dianggap saya bingung bahwa si ngekei itu niat satu lagi sebab orang jas itu rakelar tuku tapi ya raro niatnya belek apa ya raro kemungkinannya itu nganggap aku rakelar tuku terus ngekei itu berarti suudon yang terlembagakan kemungkinannya ya saking tak gini kepingin kia ini jas atau kemungkinannya nih gue sebaik lu mau ben dikak no wangra jelas-jelas nggak ngerti ya dan nggak perlu dikonfirmasi ben supaya nggak amal instalas hubungi kita setahun kemungkinan THERE dan Terima kasih.